Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Jika kemarin, saya membuat tutorial tentang cara menghubungkan layar HP ke TV. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekan cara untuk menghubungkan layar HP ke laptop atau perangkat komputer tanpa kabel USB dan juga tanpa koneksi internet. Oke, sebelum berlanjut ke tutorial, terlebih dahulu saya mengajak teman-teman untuk subscribe pada channel kita ini, agar tetap bisa eksis dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Langkah pertama, sekarang kita hubungkan terlebih dahulu antara laptop dan HP menggunakan koneksi Wi-Fi. Cara paling mudah tentu saja dengan metode tethering atau menjadikan HP sebagai hotspot Wi-Fi, sementara laptop yang menjadi penerimanya. Oke, saya yakin semua sudah pada bisa ya. Setelah kedua perangkat terhubung melalui koneksi Wi-Fi, selanjutnya buka Playstore dan download sebuah aplikasi bernama Screen Stream Mirroring Free. Aplikasi ini gratis dengan ukuran hanya 27 MB saja. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Selanjutnya ada pemberitahuan bahwa aplikasi ini akan menangkap segala hal yang ditampilkan di HP. Kemudian kita pilih mulai. Setelah itu, biasanya kita akan mendapatkan IP address yang nanti akan dimasukkan pada browser internet yang ada di laptop. Jadi, pastikan untuk nomor IP addressnya diingat atau jika perlu dicatat. Langkah berikutnya pada perangkat laptop atau komputer sekarang kita buka browser internet. Apa saja bebas ya. Lalu, pada kolom alamat di bagian atas kita masukkan IP address tadi yang ada di aplikasi Screen Stream. Oke, saya masukkan untuk IP addressnya. Kemudian, enter. Selanjutnya kita akan melihat tampilan gambar seperti ini. Lalu tekan Play untuk memulai menampilkan layar HP di browser laptop. Oke, berhasil. Gambarnya sudah sama seperti di HP ya. Selain gambar, suaranya pun ikut berpindah dan bisa kita perdengarkan. Namun, karena proses perpindahan datanya ini menggunakan koneksi Wi-Fi, maka jika diperhatikan, gerakannya ini agak lambat. Berbeda ketika kita menggunakan kabel USB sebagai perantaranya. Pergerakan gambar di laptop akan stabil dan akan terlihat bersamaan. Baik teman-teman, mungkin ini saja tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga kerelaannya untuk like, komen, dan share jika menyukai video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.